Hartanya ludes tapi pantang menyerah adopsi Xia Wang, Siti TKI lakukan cara cerdik demi ke Taiwan. Siti Aisah, mantan TKI asal Karawang tampaknya masih belum menyerah ingin mengadopsi Xia Wang, anak majikan disabilitas asal Taiwan. Kadung menganggap Xia Wang anak kandungnya, Siti TKI yang telah merawat anak majikannya 10 tahun itu mengaku bakal terus berusaha. Kendati kini terpisah negara, Siti akan kerja keras agar bisa kembali menghampiri Xia Wang di Taiwan. Seperti diketahui, Xia Wang sekarang ditempatkan di sebuah yayasan rahasia milik Taiwan. Hal itu dilakukan usai Xia Wang dideportasi dari Indonesia akibat kelebihan izin tinggal selama 3 tahun 10 bulan. Xia Wang selama 4 tahun ini memang diasuh Siti TKI. Namun hal tersebut atas permintaan ayah Xia Wang, laupan sebelum meninggal dunia. Dapat amanah dari bosnya, Siti telah ten mengurus Xia Wang. Bahkan Siti TKI tak digaji selama 4 tahun mengasuh Xia Wang. Akibatnya, Siti yang tak punya pekerjaan tetap dan hanya memiliki toko kecil di rumahnya pun habis-habisan menguras hartanya. Meski punya ibu dan suami yang bekerja di Taiwan, Siti tak mampu menutupi kebutuhan hidup Xia Wang yang tinggi. Sebab pemuda disabilitas 26 tahun itu harus rutin berobat ke rumah sakit dengan biaya yang tidak sedikit. Atas pengorbanan Siti TKI, sang ibu, Asih baru-baru ini mengurai curhatan. Bahwa Siti sekarang sudah tidak punya apa-apa dan hartanya ludes. Karenanya, Asih akan tetap jadi TKI di Taiwan guna memenuhi kebutuhan anak, cucu dan orang tuanya di kampung. Siti sekarang enggak punya apa-apa, mobilnya digadein, mama bilang, udah nanti mama kerja mama kasih uang. Kalau yang membenci putri saya karena mengurus Titi, jangan kebangetan menuduh. Ibu Asih saat siaran langsung di TikTok. Tak lagi punya harta melimpah selepas berhenti kerja dari Taiwan, Siti tak pantang menyerah. Ibu tiga anak itu tak hilang akal dalam mencari penghasilan untuk keluarganya. Siti pun baru-baru ini melakoni cara cerdik agar bisa mengumpulkan, yakni dengan cara berjualan kalsablon bergambar wajah Syawang. Siti rupanya sadar bahwa Syawang tenar dan banyak digemari halayak di media sosial.